Adanya program literasi dan inklusi pasar modal di desa adat oleh pemerintah Provinsi Bali dinilai positif. Hal tersebut karena masyarakat desa sudah tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi yang dijadikan sarana pasar modal. Upaya ini dinilai positif oleh kalangan akademisi yang juga Rektor Undiknas Prof. Sri Subawo. Yang menyatakan inklusi merupakan upaya kemudahan terhadap masyarakat pada akses keuangan. Pasar modal yang masuk ke desa adat merupakan investasi yang secara formal diperbolehkan. Jika literasi pasar modal bisa dijalankan dengan baik, hal ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Investasi pasar modal diakini bisa dilakukan oleh masyarakat desa adat, terlebih dana yang dimiliki bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan hal ini merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat. Saya cari itu baik, positif dan memberikan ibarat seperti berinvestasi. Bahwa dana itu mesti harus dikelola dengan baik. Kalau kita seperti portfolio ya, kita punya dana. Sebagian kita investasikan dalam bentuk saving, tabungan, sebagian ke investasi pasar modal, penduk saham, sebagian ke surat berharga, sebagian ke emas, sebagian lagi ke misalnya ya investasi ke lahan, tanah dan sebagainya. Sehingga menjadi suatu literasi yang baik, positif bagi masyarakat. Ditambahkan masyarakat saat ini tidak asing dengan keberadaan teknologi, hal ini akan memudahkan masyarakat dalam berinvestasi secara mandiri. Masyarakat juga diimbau secara aktif menambah wawasan terkait pasar modal.